Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamu'alaikum swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya mati Guru Pala Dinas Kesehatan Bapak Buden Chos Dan Pak Cahmat dan Pak Panebu Dan seluruh sejarahnya Dan juga Dibatikan dari Dany Pauli Dan juga Ibu-ibunya Dany Pauli Bayangkan maupun Persib yang saya mati Dan juga Bapak Ibu Ibu-ibu Kager yang saya mati Dan adik-adik atau anak-anakku sekalian Yang sangat-sangat saya cintai Dari saya, Pak Bapak Saya sedikit menyingkungin Bapak Ibu sekalian Tapi Bila pada saat Mars Yang terakhir Bahwa Yang muda Yang Berencana Nah sekarang yang tua Bagaimana Tersebut Kalau yang muda Berencana Terus yang tua Baik Karena hari ini Fokusnya Adalah yang muda Atau yang remaja Nah saya akan fokus Yang remaja Tetapi yang Yang akan kuah Yang akan kuah Yang akan kuah Nanti mendukungnya Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Kenapa demikian Sering saya katakan Di gunung itu Ini Ya makanya Ada inovasi-inovasi Yang Sangat bagus Yang saat sekarang Nanti senteranya Kita lompok Yang saat sekarang Kita lompok Indeks pembangunan manusia Di gunung itu Nanti setelah spesifik Ada perumahan Dalam latihan Yang dan sebagainya Saat sekarang Indeks pembangunan manusia Di gunung itu Di angka 70,31 Ini adalah Angka terendak Dibandingkan dengan Kabupaten Kabupaten Kota Yang ada Di daerah istimewa Yogyakarta Indeks pembangunan manusia Salah satu faktor Di antara Ketiga faktor Yang ini Bila sedikit Saya sampaikan Bukan dimensinya Adalah Dari Pendidikan Tetapi Potensi pendidikan Di gunung itu Ini Bapak Ibu sekalian Di usia produktif Usia produktif Pendidikan Yang saya sekarang Di gunung itu Ini Angkanya adalah 34,98 Ini didominasi Oleh anak-anak ini 34,98 Berusia 15 hingga 17 tahun Kalau kita Lihat Survei Badan Pusat Statistik Di gunung itu Ini Kenapa Indeks Pembangunan manusia Masih Redah Demani Kaya Yang Yang Tersebut Kita Menuju Ke yang Tinggi Menuju Ke angka tinggi Salah 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 Satunya Adalah Karena Yang Diukur oleh DPS Ini Atau Badan Busat Statistik Ini Umurnya Di atas 25 tahun Sehingga Usia Produktif Tadi Yang Saya Katakan 34,98 Persen Ini Belum Masuk Di Dalam Konteks DPS Atau Survei Nah Kalau Kita Melihat Dengan Data Lali Kita Kemungkinan Baru Akan Meningkat Indeks Pembangunan Manusia Gila Kira-kira 7 Sampai Dengan 10 Tahun Yang Akan Datang 7 Sampai Dengan 10 Tahun Yang Akan Datang Nah Itu Jadi Masih Cukup Relatif Lama Memang Kalau Kita Lihat Data Sebelumnya Dari 7 Tahun Kebelakang Indeks Pembangunan Menjadi Bunung Itu Memang Masih Rendah Di Angka 68 Koman Setia Sehingga Dalam Kurun Waktu 7 Tahun 7 Tahun Hanya Mampu Meningkatkan Angka Tersebut 2 Perdua Angka Dari 68 Menjadi 70 3 1 Atau 16 Berdasar Nah Beratnya Kita Mendorong Susahnya Kita Mendorong Dari Sektor Pendidikan Kita Yang Memang Tadi Diawali Dari Sini Tetapi Ini Tidak Menyurunkan Kita Semua Bahwa Modal Besar Kita Tadi Yang Saya Sebutkan 34 98 Ini Ini Sebuah Modal Kedepan Salah Satu Di antara Tiga Dimensi Dari Sekitar Hidikan Ini Adalah Tahun Antara 7 Sampai 10 Tahun Yang Tandat Nah Sekarang Kita Lihat Tentang Kesehatan Kesehatan Yang Persis Tahu Termasuk Data Tentang Perempuan Tentang Kerentangan Sosial Ekonomi Perempuan Dan sebagian Nanti Dari Binsos Yang Tahu Jumlah Jumlahnya Ada Disitu Kita Melihat Kesehatan Serasa Memang Standarnya Kita Terus Tentang Perempuan Perempuan Diburuh Itu Termasuk Kelahirannya Didominasi Untuk Jumlah Penduduk Masih Kaum Perempuan Masih Kaum Perempuan Mendominasi Jumlahnya Jadi Masih Banyak Kaum Perempuan Kalau Tidak Salah Jumlahnya Antara Dengan Kaum Laki Itu Sekitar 7 Sampai 8 Ribu Orang Selisihnya Tapi Ini Juga Berikan Ruang Juga Kepada Laki-laki Berbanyak Perluannya 7000 Dari 7000 Tadi Saya Banyak Kepala Dinas Kesehatan Setiap Tahun Setiap Tahun Yang Melahirkan Juga Hampir 7 Sampai 8 8000 Kelahiran Ibu Nah Dari 7000 Sampai 8000 Kelahiran Ibu Terdapat Sebuah Persoalan Persoalan Di Lingkungan Keluarga Maupun Bagi Ibu Yang Amil Dan Melahirkan Nah Kalau Kita Bagikan Kalau Tidak Salah Itu Kalau Tidak Salah Tidak